Banyak yang nanya sama aku nih teman-teman, bedanya jogging sama running? Apa sih? Bedanya jogging sama lari? Hmm, kita bahas di Fit with Mel kali ini. Hai, welcome to Fit with Mel sama aku Melani Putria. Sebelum aku bahas mengenai perbedaan walking, jogging, and running, minta tolong dulu dong kalau kamu suka sama video ini tolong dikasih like-nya, terus di-share juga ke teman-teman yang lain, dan tolong di-support akunya dengan men-subscribe YouTube channelnya aku Fit with Mel ya, supaya aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, sekarang kita mulai. Bedanya walking, jogging, running. Kalau lari alias running, kita semua udah tahu ya manfaatnya untuk tubuh secara fisiologis banyak banget. Bisa membantu menurunkan tekanan darah, bisa membantu mengontrol kolesterol, menekan juga resiko diabetes, banyak banget yang lainnya. Untuk psikologis juga banyak nih. Ningkatin mood udah pasti, orang jadi lebih waras kalau abis lari ya kan? Terus jadi lebih pede, terus murangin stres, segala macem deh dirasain efek positif dari lari. Nah, bagaimana dengan walking alias jalan dan jogging? Apakah sama benefit yang didapatkan dari kedua kegiatan tersebut? Perbedaan antara walking, jogging, and running. Kita bahas dulu ya, satu-satu. Oke, perbedaan yang signifikan terdapat pada intensitasnya dan speednya. Udah pasti dong ya. Sebenarnya ada batas kecepatan yang valid untuk menyebut itu adalah running atau jogging teman-teman. Biasanya nih, akan kembali pada intensitas yang dirasakan oleh setiap orang yang melakukannya. Jogging bisa dibilang ini sebagai aktivitas, termasuk sebagai aktivitas list. Kita udah pernah bahas nih di beberapa waktu lalu. Dan walking bisa dibilang sebagai aktivitas need. Nah, ini juga tentunya berpengaruh dari biomekanika tubuh ketika kita melakukan aktivitas jogging, walking, atau running. Tentunya karena adanya perbedaan kecepatan itu tadi teman-teman, maka biomekanik tubuh ini juga saat melakukan walking, jogging, dan running tentu saja berubah ya kan. Tentu saja berbeda. Jadi semakin meningkatnya kecepatan, misalnya dari walking, ke jogging, ke running, ini maka durasi kaki saat menyentuh permukaan juga akan semakin turun nih. Dari 62% untuk walking saat kaki kita menyentuh permukaan tanah gitu. Terus turun lagi ke 31% untuk running. Turun lagi 22% bahkan untuk orang-orang yang melakukan aktivitas sprint. Atau lari cepat gitu ya. Nah, beban yang diterima oleh tubuh juga udah pasti berbeda. Jadi, peningkatan kecepatan juga berbanding lurus nih dengan beban yang diterima oleh tubuh kita. Khususnya di otot dan di sendi ekstremitas bawah. Contohnya apa aja yuk? Hamstring, terus ada juga knee jointnya kita, terus ada juga ankle jointnya kita. Nah, makanya seringkali jika kecepatan lari meningkat, apa yang terjadi? Resiko cedera juga jadi lebih besar. Nah, itu tadi perbedaannya. Sekarang soal manfaatnya. Apakah sama? Nah, baik walking, jogging, dan running punya manfaat kesehatan yang bisa dikatakan hampir sama, teman-teman. Yang pertama nih, manfaatnya untuk pembakaran kalori. Secara pembakaran kalori, tentunya olahraga lari memang membakar lebih banyak kalori daripada berjalan dalam kurun waktu lebih singkat. Tapi, jogging dan walking juga disebut bisa tetap membakar kalori yang sama nih banyaknya dengan lari selama kamu melakukannya dengan durasi yang lebih lama alias lebih panjang. Nah, berikutnya manfaatnya adalah mengurangi resiko hipertensi, teman-teman. Dan juga buat kamu yang punya masalah kolesterol nih, bisa kebantu banget. Juga penyakit jantung dan diabetes. Dengan berjalan 150 menit per minggu atau 21 menit per hari, kegiatan tersebut bisa mengurangi resiko-resiko yang sudah aku sebutkan tadi, teman-teman. Nah, manfaat berikutnya adalah meningkatkan self-esteem. Apa hubungannya lari sama meningkatin self-esteem? Oke, jadi ada penelitiannya. Dari 100 orang yang diteliti, ada 64 orang yang melakukan lari mengatakan bahwa mereka merasakan peningkatan kepercayaan diri saat mereka berlari. Menarik banget ya. Dan juga meningkatkan kualitas tidur kita dan mengurangi stres. Siapa di sini yang ngerasa kalau tiap abis lari rasanya jadi lebih waras? Saya. Jadi lebih happy soalnya ya. Nah, untuk kamu nih yang ngerasain stres sekarang, misalnya banyak pikiran, dikejar deadline untuk pekerjaan. Terus misalnya belum sempat-sempat liburan dari tahun lalu ketunda karena pandemi. Kamu bisa nih ya mencoba untuk melakukan olahraga ini. Karena terdapat penemuan nih, para pelari maraton memiliki tingkat kemarahan, ketegangan, dan juga kelelahan yang rendah. Nah, teman-teman walaupun olahraga lari dan jalan ini banyak manfaatnya, tapi ingat sekali lagi ya. Tadi aku udah sempat bahas di awal bahwa bisa juga meningkatkan resiko cedera, teman-teman. Tidak luput dari resiko cedera. Ada lebih banyak resiko cedera pada olahraga lari dibandingkan dengan berjalan kaki. Nah, hal ini tentunya disebabkan oleh intensitas olahraga lari yang lebih tinggi. Sehingga memberikan beban pada otot dan juga pada sendi kita. Jadi, lebih banyak impactnya. Nah, ada satu studi lagi yang mau aku share ke kamu. Jadi, sebuah studi menemukan bahwa pejalan kaki ini memiliki resiko cedera yang lebih rendah. Seperti kita ketahui bersama, resiko dari olahraga lari lebih besar untuk cederanya. Dan biasanya nih buat pelari-pelari newbie maupun yang udah advance sekalipun, biasanya cedera yang akan dirasakan adalah cedera lutut, cedera ankle, dan juga di bagian tulang kering, shin splint. Ini banyak banget yang ngalamin ya. Nah, untuk kamu nih, para pelari ingat sekali lagi. Jadi, setiap kita mau melakukan aktivitas lari, lakukanlah secara bertahap. Baby steps, jangan langsung sikat lari jauh atau lari kencang untuk bisa meminimalkan resiko cedera. Nah, untuk kalian yang punya kekhawatiran gitu ya terkait resiko cedera pada olahraga, aku menganjurkan untuk melakukan jalan aja dulu untuk memulainya. Karena sebenarnya manfaatnya hampir sama kok, beneran deh. Dan resiko cederanya lebih rendah. Nah, untuk yang memiliki penyakit kronis, misalnya nih, sebaiknya kamu boleh nih konsultasikan dulu dengan dokter sebelum kamu mulai aktivitas harinya. Jadi, sekali lagi teman-teman, bergantung pada tujuannya kita, tujuannya kamu nih. Apapun jenis olahraganya, memulai dari jalan, jogging, lari, itu semua memberikan efek yang positif untuk tubuh kita. Secara fisiologis, tadi udah aku sebutin. Memberikan kesehatan jantung, membantu menurunkan kolesterol, tekanan darah, menekan resiko diabetes, belum lagi juga benefit secara psikologisnya. Bikin happy terus, bikin positif terus moodnya. Nah, jadi sekali lagi, apapun pilihan olahraganya kamu, semuanya baik dan memberikan manfaat yang baik. Tapi ingat sekali lagi, harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Itu dia kunciannya. Nah, kalau kamu nih lebih prefer yang mana, teman-teman? Lebih enak walking biasanya? Atau jogging? Atau bahkan running aja, langsung lari aja? Boleh cerita sama aku? Drop di kolom komen ya. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like. Terus di-share juga ke teman-teman yang lain. Dan di-support akunya dengan subscribe YouTube channelnya aku ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Feuded Mel. Bye!